Pemusahaan ada yang menarik pada momentum Semarak Muktamar Muhammadiyah dan Asia ke-48 di Surakarta. Dua orang dari Yogyakarta tanpa menggunakan kendaraan berlari start dari Jogja dan sampai di depan Editorium Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Adalah Andi Pranolo, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan juga pengurus pimpinan cabang istimewa Tiongkok bersama dengan Agung Fajar, Guru SD Muhammadiyah Bodon, Kota Gede, Yogyakarta yang memutuskan untuk berlari dari Jogja menuju pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah di Surakarta. Dari sana ke sini kami berdua berlari dari Jogja start dari PWMDI di Gedung Kuning kemudian finish di sini, di Editorium. Dari sana jam 9, 9 malam. Kendalanya sepanjang jalan hujan cukup deras sekali. Kemudian di pinggir jalan tempat kita berlari itu banyak genangan air. Nah itu yang menyulitkan untuk berlari. Motivasinya apa? Motivasinya sebenarnya kami komunitas di kampus juga. Itu ada UAD Runner dan secara rutin kami mengadakan kegiatan, latihan. Kemudian kadang-kadang juga mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh komunitas-komunitas lain di Indonesia ini. Kesini tentu saja motivasi kami berlari kesini adalah barangkali simbolis semangat Muktamar, menyemarakan Muktamar. Karena dari filosofi berlari ini yang saya pahami adalah kita perlu ketabahan ya. Apalagi ultra. Ultra run ini memang perlu ketabahan selain fisik yang harus prima. Juga kita harus sabar, menahan rasa sakit, melawan cuaca buruk seperti malam tadi. Seperti kehujanan ya? Kehujanan, sepanjang jalan kehujanan. Pagi hari, penggembira sudah memadati edutorium UMS untuk menyaksikan kegiatan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang disiarkan langsung oleh TV Muhammadiyah. Rukmanul Hakim memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah. Terima kasih.